Kita bahas dulu sholat lima waktu. Sholat ini tolak ukur. Dosa paling gede itu, Pak, ninggalkan sholat. Dosa paling gede itu ninggalkan sholat. Awas lu hati-hati ini, jangan dibuat enteng. Malah mendapat Imam Ahmad, Imam Sufyan Tauri, hukumnya kufur walaupun kasal, mal kasal. Karena sebab males pun ninggalkan sholat, kafir hukumnya. Kalau kita jumhur menyatakan, yang kafir itu kalau jahidan wujud bas sholat. Mengingkari kewajiban sholat. Karena Nabi berkata begini, Mantarokas sholata, siapa orang yang meninggalkan sholat muta'ami dan sengaja. Tidak ada udur. Tidak ada udur. Fogot kafaro jiharon, berarti telah melakukan kekufuran dengan sengaja. Jumhur kebanyakan ulama mengatakan, meninggalkan sholat sengaja jahidan dalam keadaan mengingkari kewajiban sholat. Bagi anak, sholat tidak wajib. Kafir. Kafir ini orang sudah murtad. Orang kalau sudah mengingkari kewajiban agama, dia menyatakan tidak wajib. Kafir, Pak. Perempuan misalnya menyatakan, tidak wajib perempuan itu pakai jilbab. Kafir. Artinya tidak wajib untuk menutup badannya, awrotnya. Bisa kufur. Orang kalau sudah menyatakan, Quran itu bukan wahyu Allah. Kafir. Kaabah itu tidak ada, bukan di Mekah. Yang ada di Jombang misalnya. Yang ada di Pasuruan. Sungi lagi. Bisa kafir. Mengingkari guburan Nabi Muhammad, tidak ada di Madinah itu. Guburan Nabi Muhammad bukan di Madinah, ada di Gunung Kawi misalnya. Bisa kafir itu. Itu dengan ijma itu wajib diakini itu. Wajib diakini. Hati-hati. Tidak boleh orang ngentengkan. Tinggalkan sholat itu bahaya. Tidak ada satu kewajiban yang hukumnya bagi orang yang meninggalkannya, dibunuh. Becuali sholat. Dibunuh, Pak. Jadi kalau ada orang enggak sholat, dahur. Orang enggak sholat, dahur. Diperintahkan, sholat. Enggak mau. Sampai asar, sholat. Sholat. Dikodoi dahurnya sekali. Enggak mau. Sampai maharif, anggal kepalanya dalam hukum Islam. Ini orang enggak layak di hidup di atas dunia. Wih, berat itu sholat itu. Cuma dienteng itu. Hanya sekedar sibuk becak. Ayo. Enggak sholat. Hanya sekedar macul ada di sawah. Enggak sholat. Hanya sekedar jadi kuli. Enggak sholat. Awas lu, hati-hati. Ada satu riwayat. Siapa orang yang meninggalkan satu kewajiban sholat dengan sengaja ya. Enggak digodoi, enggak nyesel. Berarti sudah tertulis di pintu neraka. Ini orang harus disiksa di neraka. Alhamdulillah. Mas, hati-hati ya. Selain wajib dirinya melakukan sholat, wajib yang dalam kewajibannya untuk melaksanakan sholat. Contoh, dia menafkai istri. Istri jangan sampai enggak sholat. Menafkai anak. Anak jangan sampai enggak sholat. Dia punya pegawai. Jangan sampai pegawainya enggak sholat. Pembantu. Jangan sampai pembantunya tidak, Soh. Tidak sholat. Wajib dikontrol. Kalau enggak, balaknya gede. Miara orang enggak sholat ini. Balak, Pak. Miara orang enggak sholat ini, Pak. Balak. Habib Abdurrahman bin Abdullah Bilfagi Alamatud Dunia Satu saat Habib Abdurrahman ini orang terhormat, Pak Wali Alim yang luar biasa. Kok dapet fitnah sampai di penjara? Ya semua kaget. Salah apa ini? Kenapa ini? Beliau pasrah saja pasrah. Sampai akhirnya terbukti tidak salah keluar. Cuma dia koreksi. Apa salah saya terhadap ajaran agama ini? Lawang ibadahnya seperti begitu, ilmunya seperti begitu, aktivitasnya selalu sibuk, selalu dikir. Diteliti-teliti, ternyata ada satu yang ia lupa. Biasanya selalu mengingatkan sama pembantu sholat. Sholat, sehingga mereka sholat. Satu saat enggak mengingatkan. Ada yang enggak sholat. Sampai akhirnya dia diingatkan oleh Allah dapat fitnaan sampai masuk penjara. Bahaya itu. Karena itu adzambu syukmun ala ghairi fa'ilih. Dosa itu adalah membuat kesialan bagi yang bukan pelakunya. Masih duduk sing laku ini walaupun tidak yang melakukan dia akan mendapat sialnya. ada orang titip sama kamu ganja. Enggak tahu. Digerbek sama polisi. Kamu masuk penjara juga. Sial. Karena itu jangan berteman dengan orang yang tidak baik, orang yang maksiat. Kenapa? Pasti akan dapat sialnya nanti. Pasti akan dapat sialnya. nyupiri berampok itu lho, Pak. Nyupiri berampok. Disupirkan berampok tadi itu. Dia bakal akan masuk penjara. Karena itu jangan mau kompromi dengan orang yang maksiat kepada Allah. Hati-hati meninggalkan surat. Hati-hati. Nanti di hari kiamat awalumayuhassabu bil'abdu yawal kiamah sholatuh. Pertama nanti yang akan dihisap di hari kiamat itu sholat. Tepat waktu ikhlas berjamaah. Fain wujidat tamah. Kalau selama hidupnya ini sempurna sholatnya, dianggap yang lainnya bagus. sholatnya bagus. Ah, enggak mungkin puasanya enggak bagus. Enggak mungkin sakitnya enggak bagus. Enggak mungkin yang lainnya dianggap semuanya bagus. wain wujidat nakisah. Kalau dianggap sholat ini kurang, ya acak-acakan sholatnya. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak sholat, riak lagi. Enggak sempurna. maka seluruh amalnya dianggap walaupun pondoknya besar, walaupun madrasahnya banyak muridnya, walaupun dia sering buat maulid gede-gedian, sampai merconi rongcam enggak mandak misalnya, semuanya akan sia-sia kalau sholatnya tidak diperhatikan. walaupun hadir khul, hadir khul enggak sholat, ziaro enggak sholat, maka semuanya dianggap tidak beres. Awas hati-hati, sholat jadikan prioritas utama. Selain sholat itu menjadi ukuran utama, sholat itu pak, pahala ini besar sekali. Wih, untuk urusan dunia, sholat itu menjadi pelancar. Pernah Nabi berkata kepada sahabat Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah sahabat yang miskin, zamannya Nabi, termasuk ashab sufa, rumah itu enggak punya, tidurnya di masjid. Nabi berkata, Ya Abu Hurairah, mur'ah laka bis sholat, yakti ke Allah rizik min ha'itulah tahtasib, yakti ke Allah rizik min ha'itulah tahtasib. Abu Hurairah, perintahkan ya keluarga kamu untuk betul-betul jaga sholat benar, sholat ya berjamah awal waktu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki yang sekiranya kamu enggak sangka-sangka. Sesuai dengan firman Allah wa'amur ahlaka bis sholati wastabir aliyah la'na saluh karizkan nahnu narizuguk wal'agibat ulit taqwa. Perintahkan ya keluarga kamu untuk jaga sholat yang benar. Sabar melaksanakan dengan sempurna. Aku ini Allah yang merintahkan kamu sholat, yang merintahkan kamu taat ini enggak pernah minta rizki kamu. Kok urusan kerja do'orib ini ya. Aku ini enggak pernah minta rizki kamu. Memang bayar Tuhan kamu. Ada pajaknya. Enggak juga. Nah, nahnu narizuguk. Aku ini sudah jamin rizkinya kamu. Enggak mungkin kamu itu mati kecuali rizki kamu sudah sempurna. Karena itu orang kalau kebingin sukses, sholatnya jangan sampai ditinggalkan hatta yang sunnah. Orang dulu itu Pak, orang dulu itu Pak. Haji Karim, Haja Aisyah, itu kadang-kadang mereka enggak punya titel. Petani, ya petani asli enggak ada bukan karena insinur pertanian. Mereka bukan ahli ekonomi, enggak ada sarjana ekonomi. Enggak. Kadang-kadang buta huruf, tapi sampai hektaran. Puluhan hektar, tambahnya puluhan hektar. Ternyata istiqomahnya, ibadah, enggak pernah merosot, tetap malah tambah mening, meningkat. Kalau sudah dia dalam nikmat, bagi-bagi nikmatnya. Panen poh, tetangga dibagi poh. Panen beras, tetangga dibagi beras. Panen tambah, bepadat. Sekarang itu, durungu woy lo, wis diborong noh. Saking medideh. Belum dipanen, sudah dijual, sudah transaksi. Berkahnya kurang. Akhirnya, sawah-sawahnya banyak dijual. Sa'omai gitu loh, dibangno. Kenapa? Enggak berkah, sholatnya berantakan. Dulu itu tidak memulai segala sesuatu, kecuali setelah melaksanakan sholat duha. Setiap hari begitu. Dulu itu masih, Masya Allah, datang ke orang-orang soleh. Mau nebar, bener, ada ditambah, minta doa. Sama orang tua, sama orang soleh. gitu loh. Mau mulai sawah juga begitu. Kita doa, tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Kalau sudah panen selamatan, sudah orang, seperti panganan, seperti mayoran. Sekarang tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jika B, saya gintek, selamat itu ke pondok. Tidak selesai. Bukan punya kita lagi. Kan itu balik-balik ya. Ibadah yang benar. Insya Allah, rezekinya lancar nanti. Ya, rezekinya lancar. Lancar nanti.